Hai guys, siapa yang masih ingat uang kertas 500 rupiah bergambar orang hutan? Didesain untuk mengenalkan orang hutan sebagai satwa yang dilindungi, upaya konservasi orang hutan sebenarnya sudah dimulai sejak zaman kolonial. Namun seiring waktu, keberadaan orang hutan justru makin terancam. Hidup tersebar di Sumatera dan Kalimantan, musuh utama orang hutan bukanlah hewan buas di hutan, melainkan manusia yang kerap memburunya untuk dimakan dan dijadikan objek penelitian. Orang hutan juga kerap diburu untuk dicual ke luar negeri. Namun, dari sekian banyak ulah manusia yang membahayakan orang hutan, tentunya adalah perusahaan habitat. Hilangnya habitat orang hutan akibat perambahan hutan membuat mereka kekurangan makanan, cemas hingga akhirnya mati. Dari ketiga spesies orang hutan yang jumlahnya terus menurun, orang hutan Sumatera merupakan yang paling terancam punah. Terima kasih telah menonton!